Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Dapat hidayah di Indonesia, bule Inggris ini langsung ucap syahadat. Hidayah Islam memang menjadi rahasia ilahi yang tidak disangka-sangka datangannya. Inilah yang dialami bule asal Liverpool, Inggris, bernama Kal. Dikutip dari kanal Youtube Satria Ponde, dijelaskan bahwa Kal adalah seorang sivil government PNS di Liverpool dengan jabatan mener di Departemen Sustainability, semacam BPJS di Indonesia. Bertemu dengan seorang pria asal Indonesia, Satria Ponde, ternyata perlahan-lahan mengubah hidup Kal, termasuk mengenai keyakinannya untuk memeluk Islam. Mulanya sekitar 20 tahun lalu, Kal sudah tertarik pada Islam dan mempelajarinya, meski dengan keterbatasan yang ada. Sejak ketemu Satria dan beberapa teman muslim lainnya, Kal mulai memperdalamnya, lantaran penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Hidup sebatang kara membuat Kal seringkali dilanda kesendirian dan banyak kegelisahan. Satria pun mulai akrab dengan Kal, hingga di momen Hari Raya Idul Fitri kemarin mengajaknya ke Padang dan menjadi yang ketiga kalinya Kal menginjakan kaki di Indonesia. Hingga akhirnya Kal mendapat hidayah Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di Padang ditemani oleh Satria. Sebelum resmi menjadi mu'alaf, Kal terus ditanyakan mengenai kemantapan hatinya. Sebab, Ustaz yang membimbingnya mengungkapkan bahwa jika ingin masuk Islam harus dari hati yang tulus. Dengan segala keterbatasan bahasa, Sang Ustaz juga meminta Satria untuk terus menjelaskan mengenai kewajiban sebagai seorang muslim kepada Kal dan mengingatkan segera mencari guru yang bisa membimbing ketika sudah kembali ke Inggris. Kal yang selama ini mempelajari Al-Quran secara daring pun dininta mulai membacanya. Mengenai ibadah sholat lima waktu, Kal ternyata sudah mulai mempelajarinya hingga pernah ikut sholat idul adha bersama Satria di Inggris. Sang Ustaz juga mengingatkan tentang kewajiban untuk dihitan. Ternyata Kal sudah dihitan sejak kecil karena alasan kesehatan. Akhirnya Kal mengucapkan dua kalimat syahadat, disambut momen yang mengharukan oleh Satria. Mereka berpelukan seperti saudara yang saling mengasihi. Satria mengatakan jika selama ini dirinya tidak pernah mendoakan Kal untuk mendapat hidayah, namun melihat kegigihan Kal untuk belajar agama Islam. Terutama pada momen Ramadan dan Idul Fitri, Satria akhirnya berdoa agar Kal dimudahkan jalannya jika memang hatinya mantap memeluk Islam. Itulah kisah mualafnya bule asal Inggris Kal. Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!